Yo what's up teman-teman, baik lagi di game One Piece Burning Wheel Di video kali ini, gue bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyain di kolom komentar gue khususnya di 2 video kemarin mengenai server error Server error ini terjadi pada saat kita mau masuk ke game dan itu gak bisa nulis ID dan juga password langsung keluar tulisan error-eroran ya Nah, itupun gue juga ngalami kemarin beberapa kali dan solusinya seperti apa gue rasa kayak gini teman-teman karena ini adalah game nostalgia banyak yang nungguin makanya servernya down apalagi di hari pertama itu pasti banyak player yang mau masuk alhasil ya seperti itu terjadi error ya solusinya satu doang sih kita harus nungguin aja dulu atau kalian bisa pake ini Nah, biasanya gue juga pake ini teman-teman dan itu menurut gue cukup membantu beberapa kali cuman kadang juga gak bisa itu yang gue alami ya kadang membantu, kadang juga enggak karena mungkin ya sekali lagi gue bilang hari pertama servernya pasti padat banget banyak player yang nungguin game ini kemudian yang kedua ini pun agak aneh menurut gue ya kenapa aneh? karena player-player yang punya device bisa dibilang itu kelas mid-range seperti Poco seri F itu biasanya speknya bagus malahan justru gak bisa main karena banyak banget player yang kemarin nanyain bang kenapa kok gue gak bisa main ya padahal HP gue ini 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 banyak yang pake Poco seri F itu agak aneh menurut gue ya mungkin karena ini game versi patch lama ya jadi gak support yang katanya banyak yang bilang juga itu gak support untuk yang 64 bit berarti HP bagus gak bisa main dong berarti emulator gue jelek dong gue gak tau sih kalau yang ngalamin seperti itu ya kemudian untuk keluhan berikutnya bang kenapa gue download resource-nya lama banget ya gue ngalamin juga seperti itu begitu pun dengan OPB versi-versi yang sebelumnya 3.0 ataupun yang sebelumnya lagi pasti kalau urusan download resource lama banget solusinya seperti apa? gue rasa sih ini gak ada solusinya teman-teman karena emang dari sananya aja sih ya tapi kadang kalau memang jaringan gue yang lagi bermasalah gue pasti pake yang satu-satu-satu tadi cuman kalau jaringan kalian gak sedang bermasalah gak usah pake itu teman-teman malahan itu bakal jadi mengganggu ya mendingan ya tungguin aja meskipun agak lama dikit karena emang dari sananya ya gue rasa itu aja pertanyaan yang sering ditanyain di kolom komentar gue yang paling banyak ya mayoritas oh satu lagi nih kemarin ada yang tanya bang iOS bisa main? gue kurang tau sih ya kalau iOS soalnya gue gak pake iOS teman-teman sorry banget tapi bisa kalian coba aja langsung sih disitu kan di linknya udah tersedia tuh untuk Android maupun iOS oke next kita bakalan bahas untuk tier list yang pertama best hero PvE atau story disitu ada Mihawk dan Mihawk pun bisa kita dapetin secara gratis jadi kalau misalkan di awal kalian bingung mau gacha di banner yang mana gacha pun oke gak gacha pun gak masalah karena kita udah dapetin si Mihawk hero yang bagus untuk nge-push story-nya kan yang terpenting kita gak nge-stack di story teman-teman untuk di awal karena memang gue rasa gak ada hero yang OP-OP banget yang bisa kalian dapetin di banner ya untuk saat ini terutama karakter-karakter yang new world minimal di bagian box selektor seperti rom lah lah disitu ada kaido kemudian ada kuzan new world nah itu baru mantep tuh bisa kita cari atau bisa kita incer oke ini yang pertama best hero PvE atau story kemudian best hero PvP best hero heal support di PvP pun Marco juga termasuk eh kok Marco Mihawk ya enak banget pokoknya gratisannya best hero heal support ini hero XR dan gue rasa untuk di awal kayak gini gak usah pake healer pun juga gak masalah sih next ya best hero single damage best hero AOE atau area nah disini pun si Mihawk masuk teman-teman ada Kizaru juga yang bisa kita dapetin di bagian box di bagian bawah nih AOE Mihawk pun juga masuk ini hero bagus untuk di awal karena emang gak ada opsi yang lain best hero healer plus support ya gak ada supportnya si Mihawk ya jadinya gak masuk ke tier list ini kalian bisa lihat ada Marco Kito Shiro Hige ini bisa kita dapetin di event kalau gak salah untuk sekarang best hero tanker plus support ada Jinbei dan juga Jozo oh Bakainu masuk juga coy wis gokil ya best hero tank dan juga support kemudian di buffer gue pikir dia gak masuk teman-teman ternyata masuk juga si Mihawk mantep parah ini hero best hero team buff tentunya gak masuk kalau Mihawk karena gak ada buffnya ada Marco Shiro Hige Jozo Aceh pun juga masuk best hero selector nah ini yang bisa kita pilih untuk di bagian box yang ada di banner selector Mihawk Kizaru dan juga Enel jadi kalau kalian dapetin hero-hero ini bisa kalian cari juga di bagian box selectornya best hero reroll terus anjir tapi gue rasa gak usah reroll terlalu banyak saya kan udah dapetin yang Newer Zoro dan juga Luffy udah cukup aja kayak gitu teman-teman oke ya mungkin itu untuk tier list yang bisa gue sampein ke kalian untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya bisa tulis aja dulu di kolom komentar siapa tau nanti gue bisa jawab btw untuk gift code ada tambahan juga kemarin setelah terjadi error-error lagi tuh ini nih yang bisa kalian redeem kompen hadinya tapi wait gue belum redeem ternyata hadinya tapi cuma 2 tiket begini setiap kali ada kompensasi gila pelit parah ya kemudian kemarin ada juga oh maintenance nah coba lihat dulu oh udah gue redeem kemudian untuk skill-skill dari Mihawk yang bisa kalian pakai gue jelasin juga karena dia termasuk hero yang banyak masuk ke daftar tier list jadi untuk penggunaan skill di game One Piece Burning Wheel ini bergantung dengan bintang dari karakter yang kalian pakai biasanya itu berbeda bintang 6 dan juga bintang 8 dikarenakan ada yang namanya talent dan biasanya itu kebukanya berbeda-beda bintang 6 dan juga bintang 8 contohnya ini talent nih yang warna merah-merah ignore damage reduction effect dari musuh aktif skill dari skill aktif musuh Mihawk damage meningkat 15% nah kita coba lihat untuk talent-talentnya dulu nih level 40 when using attack skill ada chance 52% untuk gain mendapatkan killing intent effect meningkatkan user attack power 5% staking bisa nge-stack sampai 7 7x5 35% maksimal if no attack skill is used in a turn killing intent effect will be removed berarti langsung dihilangin nih kemudian untuk talent berikutnya kayaknya ini nih yang harus bintang 8 nah bener tuh activation require character to surpass bintang 8 jadi level doang itu gak ngaruh ya gak bakal ngebuka talent teman-teman yang bakal ngebuka talent sekali lagi gue bilang itu adalah star jadi untuk skill yang bisa kita pakai sebelum bintang 8 ada ini yang pertama kemudian ini dan satunya yang ini setelah bintang 8 skillnya yang dipakai itu berbeda lagi yang pertama ada yang ini nih kita coba ya dulu skill damage 180% of all attack single target menambahkan fixed damage 150 point dikarenakan apa talent yang terakhir tuh pada saat level 50 dan juga 60 ada tambahan 2 soul jet kita lihat nah ini dia starting with 2 extra soul jet soul jet semacam kayak mana untuk karakter jadi setiap skill kan ada yang namanya penggunaan mana nih nah kayak gini 123 12 1234 jadi penambahan soul jet itu bakal berpengaruh banyak nantinya untuk penggunaan skill yang dipakai ya bisa bisa langsung 3 kali skill kemudian langsung ultimate juga mihawk attack defense max hp speed are increase 1% oke jadi itu dia untuk skill dari mihawk ini pvp gue masih belum kebuka ya kita lanjutin misi aja dulu 1 kali battle teman-teman lawan arlong sumur keramat kematian anjay kita lihat skill dari mihawk dan juga ruby ini speednya kenceng ya si robin new world kayaknya gue nanti bakalan gacha juga di banner yang itu sih yang ada boxnya teman-teman sayang banget kalau misalkan yang boxnya itu gak diambil karena sekali lagi gue bilang star di game ini penting banget jadi gue bersyukur kemarin bisa ngedapetin si mihawk ini ya choppa ini gue pake chopper healer karena gak ada lagi karakter yang bisa gue pake sih semuanya SSR SSR nya cuma ada ini doang ada 3 biji doang anjir arlong ada efek bleeding dia sakit damagenya cok gila luffy gue hampir meninggoy dong robin pun skillnya belum gue setting setting giliran luffy tot tool hmm ultinya sayang banget gak ke trigger ya oke kayaknya sih ini bisa ke trigger ultimate aduh gak gak ke trigger cuy belum full tuh ternyata please jangan mati dulu ya arlong ultimate duluan dia cok aduh sayang banget luffy gue meninggoy tapi tenang masih ada si drag me hook nah tot 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 boom ultimate nice tak boom aduh sayang banget udah duhur nih kita selesaikan aja dulu battle nya ya dikit lagi temen-temen arlong kampret debaknya sakit bener tinggal mihok doang nih gue bisa gak nih kira-kira gue ngebur dia cerot 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 aduh dikit lagi boy tapi kayaknya bisa sih tenang tenang gak sakit damage nya santai aja serangan terakhir dragul mihok mamam nih you win oke lah mungkin seperti itu aja dulu untuk video kali ini makasih yang udah nonton sampai jumpa di next video thank you